Selamat pagi anak-anak Nah hari ini kita akan kembali belajar matematika Dengan materi membandingkan dan mengurutkan pecahan Nah tujuan pembelajaran kita hari ini Dengan melihat video dan penjelasan guru Maka kamu dapat membandingkan dan mengurutkan pecahan Nah sekarang coba kamu perhatikan Gambar yang pertama Di sini sudah ada 2 gambar Nah yang pertama jika kita nyatakan dalam pecahan Maka ini disebut pecahan Coba yang berwarna ada berapa? Ada 3 Dan semuanya kotak ini ada 5 Sehingga jika dinyatakan dalam pecahan ini adalah 3 per 5 Dan yang di bawahnya adalah Kotak ini ada berapa? Yang berwarna ada 1 Kemudian semuanya ada 4 Sehingga ini disebut pecahan 1 per 4 Sekarang coba kamu perhatikan Mana bagian yang paling besar Yang diwarnai ini adalah 3 per 5 Nah kita dapat melihat bagian yang besar adalah Yang 3 per 5 Sedangkan yang 1 per 4 ini Nah hanya sampai sini saja Sehingga Sehingga kita dapat memberi tanda 3 per 5 besar dari 1 per 4 Nah kalau gambar yang kedua Dapat kita lihat Kalau gambar yang pertama ini adalah pecahan 3 per 8 Kemudian gambar yang keduanya adalah 5 per 8 Dapat kita lihat Bahwa 3 per 8 itu Kecil dari 5 per 8 Nah mungkin di modul kamu Di situ tandanya salah ya Nah sekarang Kamu perbaiki modul kamu Supaya tandanya benar Ya anak-anak Sudah selesai diperbaiki? Kita lanjut ya Bagaimana cara Membandingkan dan mengurutkan pecahan Nah disini kita akan Membandingkan pecahan Perlu kita ketahui Bahwa membandingkan pecahan Jika pecahannya memiliki Pembilang yang berbeda Maka kita harus Menyamakan penyebutnya Ingat ya Jika pecahan itu Memiliki pembilang yang berbeda Kita harus menyamakan penyebutnya Nah perlu kamu ketahui Bahwa dalam membandingkan pecahan Ada tanda yang harus kamu ketahui Ini artinya Lebih besar Ini artinya Lebih kecil Dan ini sama Misalnya Tiga Lebih besar Dari Dua Dua Lebih kecil Dari Tiga Tiga Sama dengan Tiga Seperti itu kira-kira Sudah paham sampai sini ya Anak-anak? Jangan berharap Kamu sudah paham ya Nah kita masuk ke contoh Nah disini ada contoh Bandingkan pecahan di bawah ini Nah coba lihat Dua per empat Dibandingkan dengan Tiga per empat Ingat Ingat Jika penyebutnya sudah sama Maka Kamu hanya melihat Pembilangnya saja Ingat ya Jika penyebutnya sama Kamu lihat Pembilangnya Dua Dibandingkan dengan Tiga Dua lebih kecil Atau lebih besar Lebih Kecil Sehingga Penyelesaiannya Maka Dua per empat Kecil Dari Tiga Per Empat Paham ya Anak-anak? Sekarang Kita masuk ke contoh Yang kedua Bandingkan pecahan Dibawah ini Satu per dua Banding Satu per tiga Coba lihat Penyebut mereka Ber Berbeda Penyelesaiannya Juga berbeda Nah Jika penyebut mereka Berbeda Maka kita Harus Menyelesaikannya Dengan Mencari KPK-nya Mencari KPK Dua Dan tiga KPK itu Maksudnya adalah Kelipatan Persekutuan Kecil Jadi kita cari Kelipatan dari Dua Kelipatan dua Itu kan Dibulai Dua Kemudian Ditambah dua Lagi Menjadi Empat Kemudian Ditambah dua Lagi Menjadi Enam Ditambah dua Lagi Menjadi Delapan Begitu seterusnya Ditambah-tambah dua Terus Ini adalah Kelipatan Dua Dan Di bawahnya Yang Tiga Kelipatan Tiga Adalah Tiga Kemudian Ditambah Tiga Enam Tambah tiga Lagi Sembilan Begitu seterusnya Ditambah-tambah Tiga Nah Dari sini Dapat kita lihat Bahwa KPK-nya Atau Kelipatan Persekutuan Terkecilnya Yang Yang sama Yang sama Adalah Enam Sehingga Kita buat Penyebutnya Enam Nah Ternyata Enam itu Berapa kali Berapa? Dua Kali Tiga Oke Kalau di bawah Atau Penyebutnya Dikali Tiga Maka Pembilangnya Harus Dikali Tiga Oke Ini ya Oke Nah Sekarang Tiga Per Enam Jadi Satu Per Dua Itu Jika Kita Ganti Penyebutnya Menjadi Enam Maka Menjadi Tiga Per Enam Dan Yang ini Sebelah Kanannya Juga Satu Per Tiga Itu Kita Ganti Penyebutnya Menjadi Enam Jadi Tiga Dikali Dua Sehingga Pembilang Juga Harus Dikali Dua Sehingga Dapat Kita Lihat Bahwa Tiga Per Enam Banding Dua Per Enam Nah Kita Dapat Melihat Bahwa Ini Sudah Sama Penyebutnya Jika Sama Penyebutnya Baru Kita Bisa Bandingkan Nah Ternyata Kita Bandingkan Lebih Besar Tiga Kanak Berarti Yang Satu Per Dua Maka Satu Per Dua Lebih Besar Dari Satu Per Tiga Jawabannya Ini Sudah Paham Sampai Sini Anak Anak Ya Ibu Berharap Kita Sudah Paham Ingat Cari KPK Nya Dulu Ingat Samakan Penyebutnya Nah Sekarang Sekarang Kita Akan Melanjutkan Contohnya Nah Disini Ada Contoh lagi Yaitu 4 Per 6 Dengan 1 Per 6 Kita Membandingkan 4 Per 6 Dengan 1 Per 6 Ingat Tadi Kalau Penyebutnya Sama Maka Kita Hanya Perlu Melihat Pembilangnya Mana Yang Lebih Besar Dan Disini 4 Lebih Besar Daripada 1 Sehingga Tandanya Adalah Lebih Besar Ini Jawabannya Jadi 4 Per 6 Besar Dari 1 Per 6 Sekarang Contoh selanjutnya Membandingkan Pecahan Di bawah Ini 2 Per 6 Bandingkan Dengan 1 Per 4 Nah Penyelesaiannya Kita Harus Mencari KPK Dari Penyebutnya Karena Penyebutnya Berbeda Berbeda Dengan Ini Tadi Penyebutnya Sama Langsung Dibandingkan Saja Sedangkan Ini Penyebutnya Berbeda Jadi Kita Harus Mencari KPK Atau Kelipatan Persekutuan Terkecilnya Kelipatan 6 Mulai Dari 6 12 Kemudian 18 Sedangkan Kelipatan 4 Mulai Dari 4 8 12 16 Tambah Lagi 4 Dan Seterusnya Nah Disini Kita Sudah Menemukan Kelipatan Yang Sama Yaitu 12 Sehingga 12 Itu Adalah 6 Dikali 2 Karena Penyebutnya Dikali 2 Maka Pembilang 2 Dikali 2 Juga Dan 2 Per 6 Sama Sama Dikali 2 Menjadi 4 Per 12 Sedangkan 12 Itu Adalah 4 Dikali 3 Jadi Kalau Penyebut Dikali 3 Maka Pembilang Dikali 3 1 Dikali 3 3 Jadi 4 Per 12 Lebih Besar Dari 3 Per 12 Nah Seperti Itu Anak Anak Dapat Disimpulkan Bahwa Pecahan 2 Per 6 Lebih Besar Daripada 1 Per 4 Selanjutnya Kita 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 Belajar Membandingkan Pecahan Di bawah Ini Nah Sekarang Coba Kamu Lihat Ini Ada Pecahan 1 Per 3 Dibandingkan Dengan 5 Per 15 Ingat Tadi Kita Mencari KPK Karena Ini Penyebutnya Berbeda KPK Mulai Dari 3 3 Tambah 3 6 9 12 15 15 15 15 15 15 45 Nah Disini Berarti Tetap Jadi Kita Harus Cari 15 Itu 3 Dikali Berapa 3 Dikali 5 Yang Di atas Dikali 5 Karena Ini Sudah Tetap Maka Tetap Jadi 5 Per 15 Sama Dengan 5 Per 15 Artinya Pecahan 1 1 Per 3 Itu Sama Dengan 5 Per 15 Ini Sama Walaupun Angkanya Berbeda Ternyata Mereka Senilai Nah Sekarang Kita Belajar Mengurutkan Pecahan Mengurutkan Pecahan Juga Sama Dengan Kita Mencari KPK Nya Jika Lihat Pecahannya Penyebutnya Berbeda Jika Penyebutnya Berbeda Kita Harus Mencari KPK Nya Yaitu Kelipatan Persekutuan Terkecil Dari Masing-masing Penyebutnya Jadi Kalau 3 Maka Kelipatannya 3 6 9 12 Ditambah 3 Kalau 4 Berarti Ditambah 4 Maka 4 8 12 Kalau 6 6 12 Kalau Kita Lanjutkan Seterus Boleh Tapi Sampai Sini Saja 12 Tetap 12 Maka Kita Harus Menyamakan Penyebutnya Menjadi 12 12 12 Adalah 3 Dikali 4 Maka Pembilangnya Juga Dikali 4 Menjadi 8 Per 12 Kalau Yang 4 Itu Adalah 12 Itu 4 Dikali 3 Sehingga Yang Pembilang Juga Dikali 3 Jadi 6 Per 12 Sedangkan Ini 12 Itu Adalah 6 Dikali 2 Sehingga 5 Dikali 2 10 12 Itu Dikali 1 Karena Tetap 12 Maka Di atas Juga Tetap Jadi Inilah Pecahannya Nah Kalau Kita Urkan Ini Yang Pertama Itu Adalah Yang Mana Yang Paling Kecil Nah Dari Yang Paling Kecil Berarti 3 Per 12 Kemudian 6 Per 12 Kemudian 8 8 Per 12 Kemudian 10 Per 12 Ini Adalah Urutannya Nah 3 Per 12 Tadi 3 Per 12 Adalah Pecahan Dik awalnya Adalah Tiga Tetap 3 Per 12 6 Per 12 Pecahan Yang Awalnya Adalah 2 Per 4 8 Per 12 Pecahan Awalnya Adalah 2 Per 2 Per 3 Kemudian 10 Per 12 Pecahan Awalnya Adalah 10 Per 12 Ini 5 Per 6 Nah Ini adalah Urutan Yang Benarnya Nah Sekarang Tugas Kamu Adalah Membandingkan Pecahan Di bawah Ini Kemudian Mengurutkannya Selamat Mengerjakan Anak Anak Bye Bye